Halo teman-teman, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini, semoga sehat ya, amin nah teman-teman disini itu aku mau masak terong sama telur daripada bingung terus mau masak apa, jadi aku masak seadanya saja dan adanya itu di rumah cuma ada terong sama telur, jadi hari ini masaknya terong sama telur oke disitu terongnya sudah aku kupas-kupas, tak kupas, belang-belang saja ya teman-teman biar cepat, selanjutnya itu aku potong-potong kecil-kecil karena terongnya cuma satu biji, jadi untuk terongnya aku masak semua dan ini sudah selesai dipotong-potong ya untuk terongnya oke teman-teman, dari tadi ngomongin terong terus, jadi ini pindah ke telur telurnya setelah dipecah-pecah lanjut dikocok-kocok selanjutnya aku siapkan pengulekan dan itu bawang berambang mau aku halusin ya teman-teman sebelum dihalusin, tak tambahkan gula, biar cepat halusnya ya teman-teman nguleknya pakai tenaga dalam ya, biar cepat lembut karena tenaga dalamnya nggak keluar, jadi nguleknya agak kasar ya teman-teman oke selanjutnya disini aku dadar telurnya karena telurnya kelihatan cantik, jadi disini itu aku acak-acak diajak-acak sampai matang, kalau sudah matang dipindah di piring ya teman-teman ditaruh piring semua selanjutnya aku siapkan penggorengan lagi itu tak tambahkan minyak, selanjutnya buat goreng terong ini terongnya tak goreng, nggak matang-matang seru ya teman-teman sudah kayak gini saja, yang penting kelihatan coklat gitu langkah selanjutnya aku tumis bawang berambang yang kasar tadi kalau tumisan bawang berambang sudah matang atau setengah matang lanjut telur orariknya tadi dimasukkan disujur dengan terong goreng tadi selanjutnya ditumis jadi satu dan ditambahkan air sedikit biar bumbunya makin meresap ini selanjutnya tak kasih bumbu penyedap dan juga lada nggak lupa juga itu tak tambahkan garam dikasih garam atau bumbu secukupnya saja ya teman-teman kalau di rumah nggak ada anak kecil cabainya bisa langsung dipotong-potong ya teman-teman karena di rumah aku ada anak kecil ini masakan sekalian buat anak-anak makan jadi untuk cabainya aku taburkan saja bijian gitu ini sudah matang ya teman-teman dan siap dihidangkan oke teman-teman online semua ini untuk aktivitasnya aku lanjut beres-beres selanjutnya disini itu aku rapikan piring dan teman-temannya ke dalam rak ini sudah selesai ya teman-teman selanjutnya disitu aku mau cuci piring oh ya kalau kalian semua hari ini lagi ngapain ya masih ngerjakan tugas atau sudah santai-santai mudah-mudahan kalian semua sudah pada santai ya jadi bisa pantengin video aku sampai ke ujung oke teman-teman kita lanjut ke video itu aku cuci mangkuk selanjutnya untuk biring piring ya teman-teman disitu dicuci semua ya piringnya jangan sampai kelewatan singkat cerita cucian piringnya sudah selesai saja selanjutnya tinggal waktunya pembilan selanjutnya ini dibilan satu persatu sampai bersih ya teman-teman pembilasan piringnya sudah selesai ya selanjutnya disini itu aku lap lantainya biar tidak licin kalau sudah ini bak piringnya tak taruh di bawah kompor oke teman-teman lanjut ini aku isi air minum ya teman-teman tak taruh di botol gitu karena sudah kosong semua dan air di panci juga sudah dingin jadi tak pindah ke botol karena setok di kulkas masih ada air botol-botolan jadi yang ini aku kembalikan lagi di tempatnya oke untuk aktivitasnya disini kita lanjut ini setelah Faisa pulang dari sekolah ya teman-teman dan disini itu aku baru sarapan sarapannya setelah jemput Faisa pulang sekolah ya teman-teman karena kalau tadi setelah masak itu gak sempat ya teman-teman karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan jadi kalau sarapan nunggu Faisa pulang sekolah dan disini itu tadi dia beli buku gambar ya buku untuk mewarnai gitu jadi dari tadi dia mewarnai terus karena lagi sibuk mewarnai jadi gak mau makan sendiri ya dan minta disuapin jadi aku suapin dulu gak lupa juga makan sambil minum teh itu teh sisa tadi pagi ya sisa buat bekalnya tadi oke biar tidak kelamaan durasinya untuk videonya aku akhiri sampai disini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya disini Faisa mau lanjut makan ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah